Musik Usia 20 tahun itu untuk manusia adalah usia yang sudah memasuki usia dewasa. Tetapi kalau kita ngomong organisasi, 20 tahun itu baru mulai. 20 tahun itu adalah usia yang kemudian mestinya sudah terbentuk nilai-nilai yang ada. Metro TV dalam dua dekade terakhir sudah berjalan sesuai dengan visi awal didirikannya. Yaitu kemudian bagaimana menjadi sebuah platform, sebuah TV berita yang bisa kemudian memberikan manfaat seluas-luasnya buat masyarakat. Dan kita bisa lihat hari ini, ada beberapa variable untuk menentukan apakah visi itu tercapai atau tidak hari ini. Hari ini TV berita sudah cukup banyak. 7 tahun setelah Metro TV berdiri, lahir TV berita baru. Dan kemudian seterusnya lahir lah. Hari ini begitu ramai layar kita dengan TV berita. Dunia demokrasi makin menarik. Pilar-pilar demokrasi makin kuat. Dan itu sedikit banyak karena lahirnya Metro TV 20 tahun yang lalu. Yang kelahirannya ditolak penerimaan yang kurang baik, bahkan keraguan-raguan untuk apakah kemudian stesen ini bisa bertahan sampai 5 tahun, 3 tahun, dan seterusnya. Tapi seluruh nilai-nilai itu tidak dimiliki oleh para pendiri Metro TV dan tim Metro TV saat ini. Apa yang menggerakkan mereka? Yang menggerakkan mereka adalah visi yang kuat, mimpi yang kuat. Yang sampai hari ini, Alhamdulillah, sudah sampai di usia yang ke-20. Yang kedua, misi mencerdaskan. Misi mencerdaskan kita bisa lihat. Sekarang kalau kita masuk warung, warung kopi, warung makan, kita bisa bedakan nggak? Yang diskusi ini apakah SMA, S1, S2, atau S3. Hampir susah dibedakan. Karena mereka mendapatkan informasi, mendapatkan knowledge melalui Metro TV. Kalau 20 tahun lalu mungkin kita bisa bedakan. Kalau sekarang kita ngomong masalah threshold, kita ngomong masalah parlemen, pengamatannya jauh lebih tajam kelihatannya. Tanpa melihat lagi strata keilmuan yang ada. Karena mendapatkan akses informasi, dan berita, dan pendidikan dari Metro TV itu. Kita memiliki milik besar. Kita memiliki cita-cita besar. Untuk kemudian bagaimana Metro TV bisa menjadi solusi, informasi, konten, pendidikan, dan lebih jauh lagi. Kalau kita lihat tagline-nya media grup news hari ini, Beyond News Impactful and Influence. Jadi bukan cuma sekedar menghadirkan berita, tapi juga sesuatu atau informasi yang memberikan dampak. Yang memberikan inspirasi. Makanya kalau ditanya mimpi, mimpinya sama dari dulu sampai sekarang. Kita stick to the dream. Yang berbeda apa? Yang berbeda adalah deliver-nya. Yaitu platform-nya. Dulu mungkin TV analog sekarang sudah berubah. Bisa menjadi digital, bisa menjadi over the top, bisa menjadi streaming, bisa menjadi sosial media, bisa menjadi online, dan seterusnya. Lebih kepada kemudian deliver-nya. Tapi sebagai sebuah media yang menjunjung tinggi nilai-nilai etika jurnalistik dan bagaimana memberikan impact dan influence kepada masyarakat, Metro TV harus hadir yang terdepan. Banyak sekali. Kita terima kasih. Karena di alam seperti Indonesia, Metro TV bisa hidup sampai 20 tahun. Di tengah begitu banyak pesimisme yang hadir, di tengah begitu banyak kelemahan-kelemahan yang mulai diangkat, sebenarnya itu tidak ada apa-apanya. Dibandingkan kemudian manfaat yang diberikan oleh yang kuasa Allah SWT kepada Indonesia dan kita. Kita hidup di alam demokrasi yang luar biasa. Kita bebas memberikan pendapat di sini, kita tidak kekurangan apapun, itu kalau kita membandingkan dengan tempat-tempat lain di dunia dan negara-negara lain di dunia. Banyak tempat yang masih diskusi bagaimana bisa makan, tempat diskusi, negara diskusi bagaimana bisa kemudian punya tempat tinggal. Bahkan ada negara diskusi bagaimana pergi ke tempat ibadah yang serba sulit. Di Indonesia itu semua tidak ada. Orang masih diskusi bagaimana mendapatkan akses pendidikan, di Indonesia insya Allah itu semua ada. Dan akhirnya itu yang membawa kemudian Metro TV bisa berjalan sampai akhirnya di usia yang ke-20 tahun. Terlalu banyak hal-hal yang harus kita syukuri. Metro TV sebenarnya akan tetap sama dengan mimpi-mimpinya sebelumnya. Tapi kita punya mimpi yang jauh lebih besar ke depan, masih sejalan sama visi awal. Yaitu bagaimana kemudian bukan cuma bermain di tataran nasional, tapi kemudian bermain juga di tataran global. Itu satu. Yang kedua, kita berharap Metro TV menjadi platform media ekosistem terbesar di, bukan cuma di Indonesia, tapi di Asia. Ini cita-cita kita ke depan. Terus yang ketiga, hari ini itu kita bukan lagi berkompetisi seperti orang bertinju. Tapi hari ini kita berkompetisi seperti orang berlari. Kita harus kemudian berkompetisi dengan yang terbaik. Kita harus kemudian memanfaatkan seluruh ekosistem yang kita miliki. Di Metro TV kita memiliki banyak sekali ekosistem, dan itu terus tumbuh. Tahun ini saja kita melahirkan TV baru, dengan makna TV. Kita memiliki platform online yang baru. Ada kliks.id, ada kemudian insya Allah nanti ada kareba, ada kemudian dadali, dan seterusnya. Kita melahirkan sebuah platform media, media akademi, untuk memutus link and match antara dunia kampus dengan dunia usaha sebagai terobosan baru di dunia pendidikan. Kita akan melahirkan juga digital agensi. Kita terus akan tumbuh. Bahkan sekolah, bahkan platform-platform lainnya terus mengembangkan diri. Saya memiliki keyakinan, bukan karena kita semua bisa melihat ke depan atau pintar, dan segala macam. Tapi lebih karena tim-tim yang ada di Metro TV, semuanya tim-tim yang pintar, tim-tim yang hebat. Tim-tim yang bisa beradaptasi dengan perubahan yang ada ke depan. Dengan kondisi kayak sekarang, ditambah dengan ekosistem yang makin baik, ditambah dengan opportunity ke depan, kita merasa yakin visi besar kita bisa kita capai. Proses konvergence, atau apapun namanya, sinergi, atau kemudian efisiensi, atau kalau saya lebih suka menyebutnya optimalisasi, atau disruption, mendisrupsi diri sendiri. Itu semua kita lakukan sebagai bagian untuk kemudian menyesuaikan diri dengan keadaan. Ini akan terus berjalan prosesnya. Ada kesalahan, ada kelemahan, iya. Tapi kita tidak akan mundur. Kenapa? Karena ini yang dibutuhkan untuk menjalankan sebuah platform media ke depan. Central Kitchen-nya akan kita jadikan satu. Redaksinya, pabriknya itu cukup satu. Tapi kemudian hasilnya yang banyak. Satu pabrik ini bisa menghasilkan baju, bisa menghasilkan celana, bisa menghasilkan sarung. Satu pabrik ini, satu super desk ini bisa menghasilkan TV berita, bisa menghasilkan media printing, bisa menghasilkan online, bisa menghasilkan... Jadi kita jangan perbanyak super desk-nya gitu. Super desk-nya cukup satu. Tapi kemudian menunya yang banyak. Ini masalah mindset sih sebenarnya. Kita mau melihat ini sebagai musibah, atau kemudian kita mau merubah ini menjadi sebuah opportunity. Kita mengalami proses ini bukan kali ini aja. Pernah proses kemerdekaan, proses penjajahan, yang semua. Tapi justru pada saat inilah kesempatan kita untuk kemudian rebound dan mendahului para kompetitor yang lain. Kenapa? Karena semua memiliki masalah yang sama. Semua memiliki menghadapi tantangan yang sama. Sekarang tinggal melihat bagaimana kemudian ini apakah dilihat sebagai tempat untuk kemudian mendahului yang lain, atau kemudian tempat untuk tersingkir dari pertarungan. Metro TV melihat ini sebagai sarana untuk melakukan strategi ulang, melakukan penguatan ulang, dan kemudian siap untuk kemudian track ke depan memimpin. Di Dalam Media Group, kita tidak pernah meninggalkan 3P dalam melakukan usaha. 3P itu adalah people, planet, dan profit. People, kita selalu fokus kepada sumber daya yang kita miliki, khususnya para pekerja kita. Kita tidak men-treatkan pekerja kita seperti mesin produksi atau seperti beban kerja. Tapi kita men-treatment karyawan dan seluruh stakeholder yang ada itu sebagai people, sebagai manusia, sebagai aset. Apabila dia sebagai people, sebagai manusia. Dia harus diberdayakan, dia harus diinvest, dia harus diremajakan, dia harus dirawat, harus dimanusiakan. P yang kedua adalah planet. Ini juga penting sekali hari ini. kita tidak bisa memikirkan kehidupan kita hari ini saja. Kita harus mewariskan dunia ini, planet ini, kepada generasi penerus kita. Makanya di dalam Media Group, banyak sekali kebijakan yang terkait dengan planet ini. Seperti dikuranginya pemakaian plastik, bagaimana pengelolaan limbah, bagaimana kemudian merubah minyak jelantah itu menjadi kemudian bahan bakar. Jadi di seluruh unit usaha di bawah Media Group, minyak jelantahnya itu ditampung. Dan kemudian kita salurkan untuk kemudian jangan sampai dipakai untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, tapi gunanya bisa dirubah menjadi sumber energi terbarukan. Nah ini yang terkait dengan planet. Yang terkait dengan yang ketiga, tentu tidak bisa meninggalkan profit. Karena ini bukan yayasan. Kita harus terus tumbuh. Tumbuh ada dua, growth dan sustain. Jadi tumbuh dan berkelanjutan. Jadi bukan cuma tumbuh, tapi juga berkelanjutan. Kita tidak ingin sustain, tapi kemudian tidak tumbuh. Atau kita tidak ingin tumbuh, tapi tidak sustain. Nah dua ini yang sebagai dasar, pilar untuk mendapatkan profit. Udo TV akan tetap fokus pada tujuannya bagaimana memberikan informasi yang bukan cuma sekedar informasi, tapi juga bermanfaat, memberikan impactful, memberikan dampak dan inspirasi. Jadi bukan cuma sekedar berita atau informasi. Kami percaya dengan begini kita akan bisa memberikan manfaat buat masyarakat, bangsa, dan negara. Kita percaya dengan begini kita bisa mengangkat UKM-UKM kita menjadi usaha-usaha yang sebesar korporasi. Kami percaya dengan model begini kita bisa mengangkat kelaparan, kemiskinan, kemudian menjadi masyarakat yang lebih sejahtera. Kita percaya bahwa dengan pola-pola yang Metro TV lakukan ke depan, kita akan bisa mengubah anak-anak sekolah yang kesulitan mendapatkan akses pendidikan menjadi orang-orang yang sukses di bidang pendidikan. Kita percaya bisa memberikan terobosan kepada pelaku-pelaku ekonomi yang hari ini kemudian mendapatkan begitu banyak ujian keluar dari ujiannya dan kemudian bisa memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Kita percaya Metro TV ke depan bisa menjadi salah satu pilar demokrasi yang terkuat yang terus mendukung bagaimana bangsa ini berjalan sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Rasa 45. Kita percaya bahwa Metro TV nanti bisa menjadi tempat anak-anak muda merealisasikan mimpi-mimpinya bukan cuma sekedar mimpi tapi mimpi besar membawa bangsa ini menjadi bangsa yang maju. Seluruh kepercayaan itu dan seluruh potensi itu ada di Metro TV. Makanya 20 tahun akan datang 30 tahun akan datang kita yakin Metro TV insya Allah akan tetap eksis dan terus berjaya di dunia informasi Indonesia bahkan dunia. Terima kasih. 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 Terima kasih.